Hai Shalom selamat datang di channel Ibrani tentunya bersama saya Mas Dwi ya kali ini kita akan membaca Hai tentunya dalam bahasa Ibrani ya satu ayat Alkitab kita ambil di Kitab Kidung Agung pasal enam ayat yang ketiga hitung agung enam ayat yang ketiga Hai ini dalam bahasa Ibrani nya Hai Ani ledodi wedodi li haro eh basyushanin Hai saya ulangi Ani ledodi wedodi li haro eh basyushanin sekarang kita artikan ya Ani Ani itu kata lain dari Anohi Ani atau Anohi itu menunjuk orang pertama tunggal ya aku atau saya ya aku Hai aku atau saya Hai ledodi nah le itu preposisi ya preposisi le le itu bisa kepada atau untuk ya kemudian Dodi dari kata dot mungkin ada akhirat ini menunjuk untuk saya ya kekasihku kekasih saya kekasihku Hai kemudian gue itu dan nah Dodi kekasihku li nah ini dari kata le ya kemudian eh Hai menunjuk pada orang pertama itu menjadi li li kepadaku jadi kalau secara literal Ani ledodi wedodi li aku kepada kekasihku dan kekasihku kepadaku atau aku untuk kekasihku dan kekasihku untukku untuk kalau literalnya ya Hai kalau disini aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku Hai aku adalah milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku Hai bersama lama bahwa kekasihku itu aku punya dan aku pun kekasihku punya Hai bahasa misalnya sehari-hari aku milik kekasihku dan dia milikku Hai ke ini bisa dibaca selanjutnya ya Nah kemudian haro eh haro eh itu Hai dari kata ra'ah ya Hai kemudian ada hanya Hai itu kalau dalam bahasa Inggris itu the ya definet artikel roh eh itu dari kata ra'ah ya ini bentuk partisip Hai yang menggembalakan disini ya yang menggembalakan domba ayatnya dia menggembalakan Hai ayat dia menggembalakan Hai persamaan lama yang menggembalakan Hai Hai bahasa ingin saya sehari-hari ia menggembalakan domba-domba Hai kemudian milt ia menggembalakan 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 Hai haro eh ya yang menggembalakan Basyushanim Basyushanim itu dari kata Shushan Shushan Itu Bunga bakung Shushan Bunga bakung Nah ini diterjemahkan Haroeh Basyushanim Diterjemahkan oleh tersebut baru Yang mengembalakan domba Di tengah bunga bakung Dia mengembalakan Di antara bunga-bunga bakung Yang mengembalakan Di antara bunga bakung Ia mengembalakan Domba-domba di tengah Bunga-bunga bakung Dan seterusnya Ini pernyataan Dari si Gadis sulam Sangat romantis sekali Aniledodi Wododili Haroeh Basyushanim Aku Kepunyaan Kekasihku Dan Kekasihku Kepunyaan Yang mengembalakan Domba Di tengah-tengah Bunga bakung Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like and Subscribe God God bless you God bless you Kekasihku God bless you God bless you